Hai guys, welcome back to Miracles Channel Jadi, waktu itu ada yang DM gue nanya ini Sebenernya ya, dari dulu udah banyak banget yang nanya pertanyaan serupa Makanya gue mau bahas di video kali ini Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus nanya dulu Kenapa sih time management ini jadi penting gitu Kenapa kita harus manage waktu kita Ya karena banyak banget hal yang bisa kita lakukan Tapi waktu kita terbatas, ya kan? Gak cukup nih waktu kita seumur hidup untuk melakukan hal-hal yang ada di seluruh dunia ini So, untuk menentukan kegiatan apa yang akan kita pilih untuk kita lakukan gitu kan Kita butuh tools atau ya kita bisa bilang framework lah gitu ya Nah, di video ini gue mau bahas salah satu tool yang paling penting menurut gue Kenapa gue bilang penting? Karena sebenernya framework ini gak cuma gue pake untuk time management Tapi di segala aspek kehidupan gue yang membutuhkan pengambilan keputusan Namanya adalah cost versus benefit analysis Nah, gue yakin nih pasti beberapa dari kalian udah pernah denger cost versus benefit ini Tapi mungkin agak jarang ya framework ini diaplikasikan ke konteks time management Jadi sedikit backgroundnya ya Cost versus benefit analysis atau CBA ini Pertama kali dikenalkan ya konsepnya di tahun 1840 oleh Jules Dupit Gue gak tau bacanya gimana ya pronounce-nya Jules Dupit Terus kalo dipake untuk time management gimana? Nah, sesuai namanya tadi ya Cost versus benefit analysis Jadi, dari setiap kegiatan yang lo tertarik nih melakukannya Atau ya kegiatan yang ingin lo lakukan Lo liat cost dan benefitnya apa Dan lo compare kedua hal ini untuk pengambilan keputusan First of all, gue mau bahas dulu soal cost Nah, cost ini kalo kita terjemahkan ke bahasa Indonesia yang paling mendekati ya Adalah ongkos Nah, tapi banyak orang yang salah kaprah tentang cost Banyak orang yang ngira cost sama dengan uang Padahal gak kayak gitu konsepnya Definisi cost adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mengambil suatu pilihan Segala sesuatu ini bukan cuma uang dong ya Bisa waktu, tenaga, kebahagiaan, apalagi kesehatan Pokoknya hal-hal yang dianggap berharga atau bernilai Terus gimana menilai keberhargaannya? Lo sendiri yang menilai ya Setiap orang itu punya pandangan atau punya penilaian yang berbeda terhadap suatu hal Since ini adalah waktu lo, ya, keputusan lo Jadi yang menentukan keberhargaan atau value-nya adalah lo sendiri Terus benefit apa? Ya, sesuai namanya ya Benefit adalah keuntungan Again, lo sendiri yang nentuin value dari benefit setiap kegiatan yang akan lo ikuti Jadi dalam suatu keputusan atau pilihan ya Bagian dimana lo dapetin sesuatu yang berharga itu adalah benefit Bagian dimana lo kehilangan sesuatu yang berharga itu adalah cost Nah, setelah lo menilai cost dan benefit dari setiap kegiatan yang ingin lo lakukan Lo bandingkan keduanya dan tentukan apakah lo akan go with that or enggak gitu Terus cara bikin analisisnya gimana? Nah, ini gue langsung kasih contoh gue bikinin tabelnya ya Jadi ini ada 4 kegiatan yang gue tertarik untuk ikutin ya Atau yang ingin gue ikutin Ada ikut PI, kemudian kerja di Zenius, bikin konten Youtube Lalu ada video call sama temen sekali seminggu Nah, dari 4 kegiatan ini gue bikin masing-masing kolom ya Untuk cost dan benefit lalu totalnya berapa Nah, misalnya nih gue mau ikut ajang pemilihan putri Indonesia Cost yang gue keluarkan ada waktu tenaga uang Tentunya ya waktu tenaga uang ini lo sendiri ya yang menilai Kalau lo mau bikin analisis lo sendiri Jadi kalau waktu itu gue nilainya 70 Karena ya ikut PI itu menyita banyak waktu gue gitu ya Jadi nilainya 70, lumayan gede Nah, tenaganya 40, uangnya 50 ya Uang ini gue butuh untuk sewa gaun, fotografer, dan lain-lain ya Pengeluarannya jadi lumayan Nah, kemudian benefitnya apa? Benefit gue ikut PI, gue dapet ilmu Ilmunya gue nilai 30, networking 50 ya Lumayan banyak ya kalau kita ikut PI Kita ketemu berbagai macam orang yang keren-keren tentunya Pasti akan menambah networking gue yang berkualitas gitu ya Kemudian kebahagiaan Gue ikut PI, gue dapet ilmu Ilmu itu juga sebenarnya bisa bikin gue jadi lebih bahagia Dan ya, gue nilai kebahagiaannya 50 Terus lo bandingin, nah total benefit dikurang total cost Dapetlah hasilnya min 30 Minus Terus yang kedua ada kerja di Zenius Nah, ini costnya adalah waktu 40 Tenaga 20 Opportunity cost 75 Nah, buat yang belum familiar sama opportunity cost Jadi, op cost itu ya adalah suatu pilihan yang harus dikorbankan ketika kita mengambil suatu pilihan Gini deh, misalnya kalau gue kerja di Zenius Opportunity costnya adalah ya gue jadi gak bisa ambil endorse yang bergerak di ATTEC gitu Educational Technology Karena ATTEC itu adalah kompetitor Zenius Itu adalah opportunity cost yang gak bisa gue ambil gitu Nah, op costnya disini gue nilai 75 cukup tinggi Karena lumayan banyak ATTEC lain yang nawarin gue Tapi ya gue gak bisa ambil gitu Nah, benefitnya ada ilmu Ilmu ini 80 Karena jujur di Zenius gue banyak belajar Dari tutor-tuturnya Juga dari lingkungan kerjanya Ya kan Kemudian gaji 50 Networking 30 Kebahagiaan 50 Totalnya adalah 75 Surplus gitu Oke, yang ketiga cepet aja ya Yang ketiga ini bikin konten Youtube Di sini gue nilai costnya untuk waktu ada 60 Tenaga 25 Opportunity costnya 30 Opportunity cost untuk bikin konten Youtube Gue nilainya adalah bikin konten TikTok Kenapa? Karena bikin konten TikTok juga salah satu hal yang menarik ya buat gue Since distribusi videonya itu cepet Jadi cepet viral dan video gue bisa tiba-tiba 1M gitu yang nonton Kalau Youtube kan gak susah Jadi opportunity costnya adalah TikTok Kemudian benefitnya gue bisa punya impact Lumayan gede ya Gue nilainya 80 Karena ketika gue mengupload video di Youtube Banyak orang yang nonton gitu Sense and endorse tingkat kepercayaan diri public speaking Nah, di sini gue memasukkan tingkat kepercayaan diri sama public speaking Karena ketika gue bikin konten Youtube Dua hal ini tuh meningkat gitu Dengan value-nya ya PD 20, public speaking 40 Nah, lo sendiri nih yang menentukan angkanya Dan apa-apa aja yang menjadi benefitnya Nah, totalnya 85 Terus terakhir video call sama temen Sekali seminggu Ya, lo bisa lihat sendiri Totalnya min 10 Nah, dari 4 kegiatan ini Gue urutin ya Yang totalnya paling gede Berarti itu yang value-nya paling tinggi dari kegiatan yang lain Di mata gue tentunya Ya kan? Nah, kalau udah kayak gini Kan semakin mudah kita menentukan kegiatan mana yang akan kita ikuti Kalau yang minusnya gede-gede Ya udah, eliminasi aja Setelah itu lo bisa ngurutin Mana yang lebih penting dibandingkan yang lain Yang lebih penting yaudah Lo alokasikan waktu lebih banyak di sana BTW bagian sininya itu ada framework lain lagi Namanya Eisenhower Matrix Atau Argent Important Matrix Mungkin akan gue bahas di video lain Coba kalau lo mau request komen di bawah ya Kalau nggak banyak yang request yaudah gue nggak usah bahas ya Oke, to summarize this video Jadi banyak yang mau kita lakukan di dunia ini gitu kan Kita tertarik ke pada banyak hal Tapi yang bisa kita lakukan itu terbatas Karena waktu kita terbatas Ya kayak konsep ekonomi ya Karena memang waktu adalah salah satu sumber daya Dan ekonomi intinya adalah aktivitas Untuk mengelola sumber daya Bagai pemenuhan kebutuhan So, untuk mengatasi masalah ini Kita butuh tool Untuk menentukan mana kegiatan yang lebih berharga Daripada kegiatan lainnya Yang menentukan value atau keberhargaan ini Ya lo sendiri Karena lo yang punya waktu Lo yang punya tujuan Jadi, mulai dari sekarang Kalau tujuan lo ingin tercapai Berpikirlah secara rasional Dalam mengelola waktu Oke guys I hope this video do helps you And see you guys on my next video Bye bye Sub indo by broth3rmax